Intro Warga belajar tak kuasa menahan air mata bahagia ketika membasuh kaki orang tua pada acara Seratrima Ijazah Kesetaraan Kejar Paket A, B, dan C Kebahagiaan juga terpancar dari para orang tua mereka di pendopo di Payuda Banjarnegara Suasana pendopo di Payuda Banjarnegara menjadi haru ketika para warga belajar yang diwisuda Membasuh kaki orang tua mereka Ijazah yang dinantikan akhirnya diterima setelah menempuh pendidikan di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Atau PKBM dan Sanggar Kegiatan Belajar atau SKB Setidaknya ada 1063 Ijazah yang diserahkan kepada warga belajar yang lulus Ijazah ini merupakan bekal untuk meraih masa depan yang lebih baik Saat ini minat masyarakat Banjarnegara untuk menempuh pendidikan kesetaraan memang meningkat Pendidikan kesetaraan ini berkontribusi meningkatkan indeks pembangunan manusia atau IPM Seorang warga belajar yang kesehariannya bekerja sebagai penjaga sekolah Bernama Pariyati mengatakan Jika ia minat belajar paket C berkat dukungan dari para pendidik di sekolah Jika akhirnya ia sekolah kembali kejar paket Dan mendapatkan ijazah SMS Derajat yang layak Awalnya saya minat belajar di PNRDM dengan paket Saya aslinya bekerja sebagai penjaga sekolah Sehingga saya langsung penjaga sekolah Itu disarankan untuk bersekolah lagi Persekolah lagi kejar paket Makanya saya lalu minat itu kejar paket Supaya saya mendapatkan ijazah yang layak Sementara itu PJ Bupati Banjar Negara Muhammad Masrofi mengatakan Jika kejar paket ini mampu meningkatkan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Banjar Negara Upaya ini dilakukan pemerintah dan perlu dukungan dari masyarakat Salah satu bentuknya melalui PKBM dan SKB Memang kalau kita ingin meningkatkan IPM di Kabupaten Banjar Negara Salah satunya adalah peningkatan pendidikan Nah peningkatan pendidikan itu selain pelaksanaan dengan pemerintah Tapi perlu dukungan dari masyarakat Nah salah satu hubungan masyarakat adalah pembelajaran melalui PKBM dan SKB Maka itu dari masyarakat untuk menyelenggarakan kejar paket A, kejar paket B, dan kejar paket C Ini kami dari pemerintah sangat berterima kasih sekali Atas penyelenggaraan kejar paket B, sehingga meningkatkan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Banjar Negara Sedangkan Kepala Lindikpora Banjar Negara Teguhan Doko mengatakan Jika saat ini terdata lama sekolah masyarakat di Banjar Negara rata-rata hanya 6,86 tahun Sehingga indeks pembangunan manusia butuh ditingkatkan melalui pendidikan Jadi salah satu unsur dari penilaian PNP dari pembangunan manusia itu Ada di sisi pendidikan, salah satunya pendidikan itu adalah rata-rata lama sekolah Rata-rata lama sekolah yang diukur adalah penduduk yang berusia 25 tahun Sementara ini Banjar Negara kan posisinya masih supporting ya Lalu 6,86 tahun Karena ini perlu dilakukan percepatan-percepatan Sehingga salah satu upayanya adalah kita mendorong peran PKP yang berusia Itu dapat menjaring kemudian memobilisasi masyarakat Mereka dapat mengikuti kegiatan jelajaran di PKP Khususnya terhadap warga masyarakat yang berusia 25 tahun ke atas Atau mendekati 25 tahun ke atas Maka ini yang kita motivasi Kegiatan ini akan terus dilakukan untuk meningkatkan indeks IPM di Banjar Negara Salah satu upayanya yakni dengan pendidikan non formal di PKPM dan SKB Program akan menyasar masyarakat berusia 25 tahun ke atas Atau mendekati 25 tahun ke atas Dari Banjar Negara, Darno, Satoli TV, mewartakan